Jadi disini itemnya itu 9999 ya guys karena udah kita cheat Dan disini skill pointnya 9999 Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel gangbahas ya Jadi di video kali ini adalah tutorial Gimana caranya export dan cara penggunaan save data ya guys Jadi yang pertama gue ini berada di vmos ya guys Tempat tempat gue menggunakan cheat untuk menambah item atau gold di mytimeatport ya guys Jadi save datanya itu ada disini guys Kita langsung masuk ke file transfer ya Kita save datanya kita export dulu ya guys Ke file ya guys Lalu internal storage dan pilih android Kita masuk ke data Habis itu kita milih ke com.fatea yang mtap ini guys Lalu kita ke file Dan disini ada banyak ya Lalu yang kita pilih itu ini guys Satu dua tiga empat Nah ini kalau ada empat kayak gini nih save data nya ada empat karakter ada dua karakter ya guys Jadi kita langsung export aja semua ya Nanti kita pilih pelakangan ya Pas kita sudah uji coba di dalam ini langsung kebaca nanti Kita nunggu export dulu ya guys Waiting for export sampai selesai ya guys Nah oke disini dia kita sudah selesai export ya guys Jadi disini ada tulisan export The completed The complete ya guys Ini mas dulu ya guys Nah untuk melihat datanya itu kita bakalan masuk ke file manager Lalu kita scroll ke bawah Disini ada tulis ada folder yang namanya vmos file transfer ya guys Station Nah datanya kita itu ada disini guys Ada yang empat ini datanya ya Untuk cara pakai datanya ini tuh gini guys Yang pertama kita pindahin dulu ya datanya ya Ke destinasi yang bakalan kita tuju Yaitu android Data Dan kita bakalan cari disini tuh yang namanya Compatia mtap ya Disini ada di file Nah datanya itu ada disini guys Save datanya itu ada disini ya Jadi kita bisa langsung tempel disini ya guys Nah untuk kita lihat ini ke dalam gamenya Kita bakalan langsung ini dulu Keluar dulu ya guys Kita bakalan masuk ke dalam gamenya ya My time at portia ya guys Nah kita disini bakalan masuk ke game my time at portia ya Ini kita berada di halaman depan Pas baru pertama kali kita buka gamenya ya Kita tunggu loading sebentar Nah kita bakalan load disini ya Kita bakalan load Nah disini tuh Data yang udah kita paste tadi ya guys Disini tuh punya gue Dua duitnya jadi yang ini guys Duitnya ada di sebelah namanya ini guys Di bawah namanya ini duitnya jadi 99 kayak gini ya guys Cuma levelnya gue ngasih kecil aja ya Enggak ngasih ke 99 itu biar Biar ada seru-serunya dikit gitu oke langsung kita load aja ya Oke ini dia untuk ini ya Jadi disini itemnya itu 9999 ya guys Karena udah kita cheat Dan disini skill pointnya 9999 ya guys Jadi bisa kita level up semua ini sesuka hati ya guys Untuk ini cuma ini doang yang gue ini ya guys Yang gue cheat ya guys Gak banyak-banyak Cuma paling duit-duit doang ya Duitnya 996 Nama ism batu sama itu Sama skill point ya guys Soalnya kalau kita cheat 99 Yang pertama itu kita Kita dapat cape doang Nge-cheat doang kita udah cape ya guys Soalnya harus ngulang-ngulang ya guys Jadi kita disini Bisa langsung beraktifitas Setiap harinya seperti biasa ya guys Kita nguli lagi ya guys Meskipun kita nge-cheat Kita gak mungkin nge-cheat semuanya ya guys Soalnya cape juga nge-cheat ya guys Mending kita main kayak biasa aja guys Oke mungkin untuk tutorial Cara export save data Dan cara penggunaan itu Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh